belum salah, ini kelihatan makanya mau ikutan kita pakai, nanti selalu sejarah ini memang misal dan kita remokas ini, remokas ini ya sampai itu masih saya ini remokas tahun 2020 kita ketahui ini, ketahui ini sudah dipakai dan ini bagaimana kita pakai penyanyi dangdut cilik pendatang baru terpopuler Farel Prayoga dan desainer Ivan Gunawan tengah berbahagia karena tempat ibadah masjid tertua yang berada di lokasi samping kediaman Ivan Gunawan dan Farel Prayoga sudah selesai hampir selesai dibangun sudah mencapai 70% hal tersebut diketahui dari unggahan Ivan Gunawan dan Farel Prayoga di media sosial, berisi bangunan masjid yang sudah rampung dan hampir diresmikan di kediamannya Farel Prayoga dan Ivan Gunawan mengungkapkan ia mempercayakan pembangunan masjid kepada RT setempat bernama Hamzah yang kala itu sedang berada di lokasi kediaman Farel Prayoga proses pembangunan sudah berjalan kurang 5 bulan lebih saya percayakan keparat Hamzah dan tim karena mereka sangat amanah kata Farel Prayoga dan Ivan Gunawan ketika ditemui di kediaman Pak Hamzah Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023 penyanyi dangdut cilik pendatang baru terpopuler Farel Prayoga yang saat ini berusia 13 tahun mengakui dirinya tidak dibantu rekan pengusaha dan artis tanah air saat membangun masjid tertua di lokasinya itu pakai hasil keringat saya sendiri gak ada bantuan dari siapapun karena memang ini niat yang spontan tapi bermanfaat buat banyak orang ucap Farel Prayoga bagi pria yang akrab di sapa Farel Prayoga Ojo dibanding ke itu alasan membangun masjid karena hidup harus bisa saling bantu membantu kepada seksama karena hidup gak bisa buat diri sendiri jadi, setelah bisa urus keluarga yaudah urusi banyak orang yang kita enggak tahu semoga menjadi berkah juga jelas Farel Prayoga dan Ivan Gunawan lantas, berapa total biaya yang dikeluarga Farel Prayoga dan Ivan Gunawan dalam membangun masjid itu? ia tak mau membocorkannya biayanya lilahi ta'ala ungkap Farel Prayoga dan Ivan Gunawan selama kurang lebih 5 bulan pembangunan Farel Prayoga dan Ivan Gunawan tidak mengkalkulasikan total biayanya ia langsung mengirimkan uang jika ada keperluan untuk membangun masjid namanya udah niat dan spontan disana utamanya percaya membangun sesuatu karena Allah dan dibantu sama orang yang amanah lilahi ta'ala ujar Farel Prayoga dan Ivan Gunawan yuk simak lagi berita selanjutnya manajemen Farel Prayoga dan Farel Prayoga memperkenalkan studio baru yang mereka miliki melalui kanal Youtubenya Farel Prayoga Official studio yang mereka miliki memiliki desain minimalis desain awal studio rekaman yang Farel Prayoga miliki merupakan ide dari Farel Prayoga sendiri dimana warnanya yang identik dengan logo khas kesukaan dari Farel Prayoga Farel Prayoga berharap dengan adanya studio yang mereka miliki bisa menghasilkan karya yang dicintai masyarakat entah itu ya mungkin kita bisa cover bisa produce lagu sendiri kata Farel Prayoga Farel Prayoga menambahkan bahwa penggarapan studio sudah berjalan sejak bulan yang lalu akan tetapi karena mempunyai banyak kesibukan akhirnya studio baru rampung hari ini ungkap Farel Prayoga depan awak media studio milik Farel Prayoga juga merupakan kerjasama dengan Fahri yang merupakan seorang konsultan audio mudah-mudahan lewat studio ini bisa memunculkan atau melahirkan musisi-musisi cilik baru lanjut Farel Prayoga Dengan adanya studio rekaman yang Farel Prayoga miliki di rumah Farel Prayoga dan keluarga berharap akan semakin produktif menghasilkan karya dan memberikan manfaat untuk banyak orang Farel Prayoga juga mengatakan bahwa akan mengeluarkan single dengan salah satu penyanyi Akan tetapi identitasnya masih belum disebutkan secara rincin Gue mau duet entar sama salah satu penyanyi muda, cantik, solehah, ciri-cirinya itu, Pungkas Farel Prayoga Yuk simak lagi berita selanjutnya Jadi kemudian saya terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati